Pedang kunang-kunang jilid 18. Gak Lui mohon menghadap Totiang. Gak Lui suara dari dalam itu mengulang dengan nada tawar. Aku li siu mei dengan mengkohangkatku, hendak mengantar obat untuk Totiang seru siu mei. Oh, kiranya nonali, seru orang itu dengan nada cerah lalu mempersilahkan masuk. Setelah mendorong pintu dan melalui dua buah ruang barulah kedua muda-mudi itu masuk ke ruang tempat Tian Wat Totiang. Gak Lui terkejut ketika menyaksikan keadaan paderi itu, Tian Wat Totiang yang dikenalnya berkepala gundul tetapi saat itu memelihara rambut panjang. Sepasang matanya berkilat-kilat memberingas. Tiap hari aku duduk bersemedi dalam kesunyian. Sungguh kebetulan sekali kalian datang, Tian Wat Totiang tertawa gelap dua. Siu mei tertawa pula, kedatangan kami memang hendak menemani kesepian Totiang sembelari mengaturkan obat kiuco anting simtan. Apalagi engkau gak Lui itu bukan orang asing karena Totiang lah yang telah ditolong olehnya. Oh, desuh Tian Wat Totiang, makanya aku seperti sudah kenal, kiranya penolongku. Maaf, kalau aku berlaku kurang menghormat. Gak Lui mengucap kata dua merendah. Dan saw hiap mengantar obat lagi kemari. Benar dua aku amat berterima kasih. Apakah obat itu boleh segera ku terima? Ada sedikit hal yang perlu ku jelaskan, kata Gak Lui. Setelah Tian Wat Totiang mempersilahkannya, Gak Lui melanjutkan pula, kalau obat itu tak manjur, harap Totiang jangan putus asa. Tentu. Tetapi kalau manjur, Totiang tentu akan kembali pula daya ingatannya dan akan teringat akan segala peristiwa yang lampau. Mungkin, akan menambah kegelisahan Totiang. Ah, memang dapat beberapa hari ini aku seperti orang mimpi. Aku tak ingat segala peristiwa yang lampau. Tetapi kalau peristiwa lama itu tak menyenangkan, bukankah lebih baik tak ingat saja? Tian Wat tetap berkeras meminta obat itu. Apa boleh buat? Gak Lui melirik ke arah Siu Mei. Siu Mei pun merenung sejenak. Sesaat kemudian ia mengambil keluar botol obat, ujarnya, Totiang apakah engkau mau mempertimbangkan lagi atau tidak? Sudah lama ku pertimbangkan sampai berulang kali. Sepanjang ingatanku, memang ada suatu yang terang. Entah baik atau buruk, harus ku bikin jelas. Nona, engkau. Bantulah. Melihat Tian Wat tetap yang begitu mantap dan tak mengunjuk rasa sesal suatu apa, barulah Siu Mei memberikan pil dalam botol itu kepadanya. Tian Wat amat kegembira sekali sehingga tanpa berkata apa dua lagi ia terus menelan pil itu lalu pejamkan mat menjalankan peredaran darah, menggunakan tenaga dalam untuk mengembangkan daya obat itu. Beberapa saat kemudian, tampak napasnya mulai teratur dan semangatnya pun tenang. Rupanya dia sudah memasuki tingkat kehampaan dalam semedi. Melihat itu Siu Mei berkata kepada Gak Lui, Engkau Lui, maukah engkau mengurutnya supaya dia cepat sembuh? Ku rasa tak perlu, sahut Gak Lui, memang bermula ku kira dia menderita penyakit yang parah sehingga tak dapat melakukan penyaluran tenaga dalam. Tetapi ternyata tidak. Hanya saja, aku merasa cemas dengan khasiat obat itu. Ah, mengapa tiba dua saja engkau begitu hati dua? Seru Siu Mei. Ingatlah, ayah pernah mengatakan, jika Totiang itu memang sudah diblius selama 18 tahun, obat ini memang tak berguna. Ku rasa, waktu selama 18 tahun itu memang mungkin terjadi pada diri Totiang, karena itu. Tanda petik. Bagaimana seru Gak Lui terkejut? Obat itu tak berguna, percuma engkau begitu tegang. Tanda seru-seru Siu Mei. Saat itu tampak dahi Tianwa Totiang mengucurkan keringat sebesar kedeli. Cahaya wajahnya pun berubah-robah tak menentu, riang, marah, sedih dan gembira. Ah, tiba dua Gak Lui mendesuh pelahan, rupanya daya obat sudah mulai tampak. Totiang sudah dapat mengingat peristiwa yang lampau. Siu Mei pun terkejut juga, aneh sekali. Rasanya ilmu pengobatan ayah itu takkan salah. Kecuali waktu. Pembiusan Totiang itu memang kurang dari 18 tahun. Kalau kurang dari 18 tahun berarti dia juga seorang murid hianat. Engkau Lui, apakah maksudmu? Jelas, sahut Gak Lui, hal itu membuktikan bahwa dia tidak dikuasai Maharaja tetapi memang dengan kemauannya sendiri menggabung diri pada kawanan penjahat, menjadi kaki tangan mereka. Akhirnya apa dia bukan menjadi anggauta topeng besi itu? Hal itu terjadi belakangan, kemungkinan musuh memutuskan untuk menghancurkan kesadaran pikirannya. Kalau tidak, seharusnya dalam waktu 18 tahun itu dia tentu tak sadar pikirannya. Oh, hanya demikian Siu Mei dapat berseru gemetar tanpa berkata apa dua. Gak Lui pun tampak memandang lekat pada Tianwa Totiang yang saat itu amat tegang sekali. Wajahnya mengernyit, menimbulkan gelombang kerut yang berombak keras, penuh dengan lamunan dan pertentangan batin. Tubuhnya pun mengigil keras. Dalam pada itu sayup dua Gak Lui mendengar gemas witan berulang kali. Ia duga tokoh dua partai persilatan tentu sedang bertempur melawan musuh. Lebih kurang setengah jam kemudian, tapak wajah Tianwa Totiang agak tenang. Keringat yang membasahi tubuh pun sudah kering. Akhirnya dia membuka mata. Begitu melihat Gak Lui ia segera berseru, Saudara, harap memberitahukan siapakah nama saudara ini. Gak Lui balas menatap dengan tajam lalu memberitahukan namanya. Gak Lui, Hektometer, Hektometer, Tianwa Totiang anggukan kepala dan bertanya pula, Siapakah nama ayahmu Gak Lui tergetar? Dengan nada dingin ia balas bertanya. Mengapa Totiang menanyakan hal itu? Tentulah ingatan Totiang sudah pulih kembali. Jawablah pertanyaanku lebih dulu. Tidak, lebih baik Totiang yang menjawab dulu ingatan itu berada dalam otaku. Apa yang dipikirkan tentu lain orang tak dapat mengetahui. Karena itu lebih baik engkau dahulu yang menjawab. Baik, sahut Gak Lui lalu dengan nada setengah marah berseru, Mendiang ayahku bernama Gak Tiang Beng, orang memberi gelaran sebagai dewa pedang. Benarkah dia sudah tentu benar? Heh, 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 tiba dua Totiang itu tertawa mengekeh. Tubuhnya gemetar, ia mengadahkan kepala dan menghambur tertawa yang menyeramkan. Tegak bulu kuduk Gak Lui mendengar suara tertawa itu. Amarahnya mulai meluap. Dengan mata memeringas, ia berteriak, Mengapa engkau tertawa begitu rupa? Tetapi Tianwa Totiang tetap tak menjawab. Ia hentikan tawa dan menghela nafas berulang dua. Kerut wajahnya pun mulai serius seperti semula lagi dan sikapnya amat tenang sekali. Tetapi pembicaraan tadi telah didengar dan mengejutkan dua orang paderi kecil yang menunggu di luar. Salah seorang paderi kecil itu segera berseru dengan nyaring dan hormat. Hatur beritahu kepada Su Chou, apakah Su Chou memerlukan kami menunggu di dalam? Tak perlu seru Tianwa Totiang, kalian mundur semua paderi kecil itu mengiakan dan melangkah keluar dari ruang itu. Tetap baru mereka pergi, kembali terdengar derap langkah orang menerobos masuk. Gak Lui terkesiap. Belum sempat Tian membuka mulut, pendatang itu atau Tianwok Totiang sudah berseru. Su Heng, engkau bagaimana? Tanda petik. Berhenti teriak Tianwok Totiang dengan bengis. Derap langkah di luar pun berhenti. Lalu Tianwok berseru pula, aku tak kurang suatu apa, jangan masuk dulu. Sungguh. Masakan Su Heng membohongi engkau? Kalau begitu, Tianwok Totiang berubah tenang dan riang suaranya, aku hendak bicara beberapa patah kata dengan gak ksau hiap, entah apakah Su Heng meluluskan. Tanda tanya. Tentu saja boleh, sahut Tianwok Totiang dengan nada lebih tenang, silahkan engkau bicara dari luar saja, gak ksau hiap tentu sudah mendengar. Maka Tianwok Totiang pun segera berkata dari luar, gak sau hiap, akanku sampaikan kepadamu sebuah berita baik. Musuh yang datang ke gunung ini telah dapat kami hancurkan dalam barisan Tianwok Tiong Tin. Bagus ruga Kelui memuji, hasil itu berkat pimpinan Totiang yang hebat. Tianwok Totiang mengucapkan kata dua merendah kemudian berkata lebih lanjut, musuh telah menderita kekalahan yang cukup parah sehingga takkan kembali lagi. Kelak saw hiap dapat mencurahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Maharaja. Tentang diriku, aku hendak mengatur lain dua urusan termasuk memanggil murid dua yang kutugaskan sembunyi di beberapa tempat. Akanku suruh mereka beristirahat. Silahkan Totiang, kata Gak Lui. Tianwok Totiang pun pamit dan setelah menanyakan tentang keadaan suhengnya, ia terus melesat keluar. Perhatian Gak Lui. Kini ditumpahkan pula ke arah Tianwok Totiang. Tampak kerut wajah pendekta tua itu bergeliatan dan pada lain saat mulutnya kedengaran menghela nafas, Gak saw hiap, kenangan masa lampau, memang benar seperti yang engkau katakan, tidak mengembirakan. Kalau demikian, Gak Lui berusaha keras untuk menenangkan gejolak hatinya, adakah Toti yang suka untuk menceritakan? Tentu. Kalau begitu, silahkanlah. Tetapi sebelum minum obat, engkau berulang kali memberi peringatan supaya peristiwa masa lampau yang tak menyenangkan itu, dilupakan saja. Oh, Gak Lui mendesuh. Diam dua ia menduga paderi tua itu tentu mempunyai rahasia yang sukar diberitahukan orang. Dari nadanya, seolah-olah paderi itu sudah mengandung penyesalan. Totiang, adalah Toti yang sekarang hendak melupakan peristiwa lampau itu tanyanya dengan nada ikut perhatin. Tidak tiba dua paderi tua itu menyahut, aku sudah dapat mengingat dan takkan lupa lagi. Maksudku ialah, selayaknya engkau pun harus mendengar karena hal itu juga tak mengembirakan bagaimu. Tak apa, sahut Gak Lui, dalam menghadapi peristiwa lampau itu, aku sudah mengemasi hatiku. Terus terang, aku telah bersusah payah untuk mencari tahu peristiwa lama itu. Itu pula lah sebabnya maka ku tolong engkau. Baik, karena engkau bersedia mendengarkan, aku pun akan bercerita mulai dari, delapan belas tahun yang. Lalu, mendengar itu Gak Lui dan Syumai terbeliat. Mereka mencurahkan perhatian benar dua kepada cerita yang akan dibawa paderi itu. Maka mulailah Tian Wat bercerita. Pada masa itu, Maharaja masih menyembunyikan diri dari dunia persilatan. Aku sudah mulai bergerak di luar untuk membasmi kelima durjana yang selalu memikin keruswasana dunia persilatan. Ketika tiba di sekitar daerah Tibet, aku berpapasan dengan seorang yang mengenakan kerudung muka. Bermula orang itu tak membuat suatu gerakan apa dua. Tetapi begitu aku agak lengah, dia telah gunakan ilmu tutukan yang luar biasa menutup jalan darahku. Mendengar itu, Gak Lui cepat menukas pertanyaan, penutukan itu bukankah terjadi pada delapan belas tahun yang lalu? Hektometer benar. Sejak masa itu bukankah Totiang kehilangan kesadaran pikiran? Tidak. Pikiranku masih sadar, hampir setahun lamanya. Benarkah omongan Totiang itu atau apakah hanya suatu rangkaian Totiang sendiri? Mengapa Sau Hiap tak percaya? Tindakan orang itu tentu bermaksud kalau tak menguasai engkau, masakan engkau masih dapat sadar. Kalau masih sadar, jelas membuktikan bahwa engkau, Tion Wat Totiang kerutkan alis dan menukas, membuktikan bahwa aku ini seorang murid hianat. Benar tidak? Terpaksa aku harus menduga demikian. Sahut Gak Lui, engkau memang tak salah. Tetapi aku memang mempunyai alasan sendiri. Harap suka dengarkan sampai selesai. Hektometer, gak Lui mendesuh. Pada waktu bersuah dengan si Maharaja Persilatan Tio Bik Lui hatiku sudah mempunyai kecurigaan. Maka ketika dia melakukan tutukan dengan cepat dan tiba dua, sebelumnya aku sudah siap dan di M2 telah kukerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Maka lewat sehari dua hari saja, aku sudah pulih lagi kesadaran pikiranku. Lalu mengapa tak berusaha melepaskan diri sesungguhnya aku pun mempunyai maksud begitu. Juga, sahutian wato tiang, tetapi kenyataan tidak mudah. Aku harus memakai sebuah topeng besi. Kalau hendakku lepas sendiri, tentu akan menyebabkan benaku hancur dan jiwaku melayang. Lalu, ketika aku rubuh, dia sudah gunakan tutukan Im Jijuhwat. Maka sekalipun pikiranku masih sadar, tetapi kecerdasanku menurun. Apalagi setiap kali mendengar suitannya yang aneh, hatiku merana dan aku segera menurut semua perintahnya. Apakah masih ada lain sebab lagi tanya Gak Klui lagi? Selain mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi, pun dia memiliki beberapa pembantu yang ganas, namanya. Tanda petik. Tabib jahat Li Huiting dan si penjaga akhirat. Ah, benar, benar, walaupun kepandayan mereka tidak berapa tinggi tetapi cerdik dan julik sekali. Oleh. Karena itu dalam keadaan menderita luka itu, aku tak berani bertindak sembarangan. Pun ku dengar rencana mereka untuk membasmi busan sukyam lebih dulu baru nanti setiap partai persilatan. Aku pun segera timbul suatu rencana. Rencana bagaimana? Mereka tak tahu kalau pikiranku masih sadar. Maka akanku gunakan kesempatan itu untuk mendengarkan rahasia dua mereka. Begitu ada kesempatan aku segera akan meloloskan diri dan memberitahukan rahasia mereka kepada dunia persilatan. Kemudian lalu, setelah menetapkan keputusan itu, aku tetap bersikap tenang dan diam dua ku perhatikan gerak-gerik musuh. Dalam beberapa waktu memang aku masih dijaga dan tak dibawa keluar. Tetapi tak berapa lama, kembali mereka dapat menawan tiga orang tokoh silat yang sakti lagi. Menilik ilmu kepandaian ketiga tawanan itu, jelas mereka adalah padri Hui Cheng dari Siao Lim Si, Imam Cheng Chi dari Partai Butong Pei dan Huat Gong padri dari Hang San Pei. Hui Chun dari Partai Kong Tong Pei itu masih belum dihitung seru Gak Lui. Mendengar disebutnya nama Imam Hui Chun, Metu, Tian Watot yang pun tampak bersinar, serunya, orang itu tak berharga disebut. Sebagai seorang murid Partai Cheng Pei, dia berhati congkak dan temahas sehingga mau mengkhianati perguruannya. Hanya karena sebab itu? Ootah 0 Dewi KZ 0 Hendra OO, Bab 32 bagian 32.2 Menurut apa yang ku dengar, walaupun Hui Chun itu murid kepala dari tujuh jago pedang Partai Kong Tong Pei, Tetapi karena perangainya amat jumawa, ketua Kong Tong Pei menganggap dia tak dapat menjadi pewaris perguruan sehingga diam dua ketua Kong Tong Pei telah merencanakan untuk mencari lain murid yang lebih baik. Karena sakit hati, Hui Chun lalu menggabung pada kaum sesat. Dia tetap bercita-cita untuk merebut kedudukan dalam Partai Kong Tong Pei lagi. Setelah membantu empat serangkai topeng besi itu dan ditambah Hui Chun serta penjaga akhirat, jumlah anak buah merekap pun cukup banyak. Lalu bagaimanakah tindakan selanjutnya? Sebenarnya mereka hendak mencari empat pedang busan tetapi di tengah jalan telah berpapasan dengan ayahmu. Otanda seru Gaklui mendesuh kaget. Ayahmu memang tajam sekali penglihatannya. Dari gerak langkah si Maharaja, dia cepat dapat mengetahui kalau Maharaja itu seorang tokoh persilatan. Segera ia menghentikan dan menanyakan diri Maharaja. Hektometer, bagaimana jawabannya? Dia gentar akan kebesaran nama Dewa Pedang sehingga tak berani mengaku siapa dirinya. Tetapi ayahmu tak mudah dibohongi. Dia mengangkat pedang untuk mengujinya. Setelah empat jurus serangan yang disambut orang itu dengan jurus yang aneh dan luar biasa, barulah ayahmu tahu bahwa sumber ilmu mereka sama. Pada jurus keempat, pedang si Maharaja ujungnya terpapas kutung sedikit. Tanda petik. Benar seru Gaklui. Karena menderita kekalahan, Maharaja lalu bersuit dan memerintahkan kami beramai-ramai untuk menyerang ayahmu. Saat itu sebenarnya aku hendak membantu ayahmu karena betapapun saktinya, karena hanya seorang diri akhirnya ia tak tahan dikeroyok lalu loncat keluar. Apakah setelah itu sudah selesai? Belum. Tian Watto Tiang gelengkan kepala, ayahmu memberi peringatan. Bagaimana beliau memberi peringatan? Dia suruh Maharaja melenyapkan ilmu kepandainya dan jangan muncul di dunia persilatan lagi untuk selama-lamanya. Kalau Maharaja menolak, ayahmu akan mengerahkan empat pedang busan untuk menumpasnya. Lalu apa jawab Maharaja? Maharaja malah menantang. Kalau keempat jago pedang busan itu tak muncul, itu untung. Tetapi kalau mereka berani datang, Maharaja akan menyambut gelembira sekali karena dapat menghemat waktu dan tenaga membasminya. Lalu, dengan marah ayahmu pergi dan karena takut Maharaja tak berani mengejar. Dan bulan kemudian Maharaja berhasil mendapatkan keterangan tentang tempat tinggal ayahmu. Oh, dia segera membawa orang duanya menuju ke tempat tinggal ayahmu. Bagus, dia berani datang menantang. Dia tak berani menghadapi empat pedang busan. Setelah tahu ayahmu hanya seorang diri karena ketiga saudara seperguruannya belum pulang, Maharaja lalu bertindak. Maka pada suatu malam yang berangin keras. Bercerita sampai di situ Tian Watto Tiang berhenti memandang Gak Lui. Malam itu bagaimana desak Gak Lui? Gak saw hiap, Tian Watto Tiang batuk dua sejenak. Apakah engkau tetap hendak mendengar kisah itu? Kurasa lebih baik. Ya, aku tetap hendak mendengarkan. Silahkan Totiang bercerita terus, Tukas Gak Lui. Tian Watto Tiang menghela nafas panjang. Ujarnya, pada malam gelap itu, kami beramai-ramai mengepung rumahnya. Tetapi ayahmu tak ada. Setelah bertanya pada salah seorang bujang barulah diketahui bahwa belum berapa lama ayahmu keluar pintu. Kalau begitu, Gak Lui mulai tegang, mamahku. Sebelum menceritakan tentang mamahmu, lebih dulu aku mengaturkan maaf kepadamu. Mimeng apa? Aku sebagai seorang murid dari partai agama tetapi ternyata tak berbuat suatu apa melihat orang yang tertimpa kecelakaan. Itu suatu dosa besar. Mendengar itu dada Gak Lui serasa meledak dan air mata pun berderai-derai turun. Namun dikuatkan jua perasaan dan bertanya, karena Totiang berada dalam cengkeraman durjana, kiranya bukan suatu kesalahan, apapun yang telah terjadi, harap Totiang suka menuturkan semua. Tanda petik. Melihat ayahmu tak berada dalam rumah, Maharaja lalu memberi perintah supaya membasmi seluruh keluarga ayahmu. Ah, kasehan benar. Mamahmu yang tak mengerti ilmu silat itu harus menderita kematian yang mengenaskan. Tetapi, tanda petik. Hektometer, hektometer, Gak Lui mendesuh dengan katupkan gigi kencang dua untuk menahan tangisnya. Namun gelombang kesedihan yang hebat telah menghancurkan pertahanan nurani. Akhirnya ia menjerit, mah, mamah, nasibmu sungguh mengenaskan sekali. Tetapi, Tianwat Totiang menelan pula air liurnya, bayi putranya itu, untung tak berada padanya. Mungkin sebelumnya sudah disinkirkan ke lain tempat. Apakah disembunyikan di dalam? Benar, memang telah disembunyikan di dalam monggok rumput di luar gedung. Tetapi mengapa dapat diketahui? Karena engkau menangis keras sehingga mengejutkan Maharaja. Lalu-lalu bagaimana aku dapat tertolong? Ketika Maharaja memeriksa tumpukan rumput itu, saat itu aku kebetulan lari di mukanya maka akulah yang terus mendahului untuk menusukmu dengan pedang. Oh, tetapi tusukan itu hanya melukai bagian luar dan tak sampai melukai tulang. Maharaja dan anak buahnya yang lain tak menduga sampai di situ. Karena melihat engkau berlumuran darah, dia pun segera tak ikut turun tangan. Aduh mendengar Gaklui ditusuk pedang, si Umei menjerit kaget. Gaklui pun ikut tegang sehingga ia mengangkat tangan untuk merabah mukanya. Tetapi ah, mukanya masih tertutup dengan topeng kulit kera. Apakah wajahku terdapat bekas tanda luka? Dan, karena itulah maka Gihu memakaikan topeng kulit ini kepada kupikirnya. Untung si Umei tak sempat memperhatikan perubahan air muka pemuda itu. Totiang, bahwa Gaklui sampai dapat hidup hari ini, adalah atas budi pertolongan Totiang. Budi sebesar lautan itu entah bagaimana aku dapat membalasnya, katanya dengan penuh haru. Aku terima kasih kepada Tianwa Totiang. Ah, engkau telah membalas berlipat ganda, ujar Tianwa Totiang perlahan, jika tiada engkau, bagaimana aku masih dapat hidup? Dan aku masih memiliki kesadaran. Oleh karena itu kita sudah saling memberi budi dan tak perlu merasa berhutang budi. Nah, dengarkanlah ceritaku. Tanda petik. Baik, silahkan Totiang melanjutkan. Setelah membunuh, mereka lalu membakar gedung keluargamu. Kemudian mereka melanjutkan pula rencana untuk membasmi empat pedang busan. Tetapi si Maharaja itu memang seorang durjana yang amat julik, banyak akal muslihatnya. Takut kalau rencananya bocor ia segera suruh orang untuk menyelidiki di sekitar tempat itu. Akhirnya penyelidikan itu pun berhasil mendapatkan jejak. Tentulah engkau misanku gak cicin dan aku benar, engkau misanmu itu telah meninggalkan. Sebuah jejak telapak kaki yang menimbulkan kecurigaan. Musuh. Dia segera membawa anak buah menyusur jejak itu. Celaka, hasil dari pencarian itu telah menyebabkan mereka tahu bahwa engkau belum mati. Kalau begitu apakah mereka tak curiga kepada Totiang? Untung aku pura dua seperti orang limbung dan jejak telapak kaki engkau misanmu itu menjurus ke tempat kediaman empat pedang busan. Oleh karena terlalu girang, Maharaja sampai lupa pada diriku. Bahkan keinginannya untuk membunuh engkau pun dikesampingkan juga. Lalu mereka terus masuk ke daerah gunung Wansan. Ya, benar, Tianwa Totiang, tetapi setelah masuk pegunungan Wansan, karena keadaannya sulit dan berbahaya, akhirnya hanya si Maharaja dan kami ketiga topeng besi yang dapat masuk jauh ke dalam. Wicun dari partai Kong Tongpei ketinggalan di belakang. Saat itu engkau misanmu sudah mengatur persiapan hendak pindah ke lain tempat. Lalu siapakah yang membunuhnya? Sudah tentu si Maharaja. Setelah dah membunuhnya, tiba-dua muncullah seorang jago pedang. Dia adalah ayah angkatku pedang aneh Jikitek, gak klui menerangkan. Munculnya si pedang aneh cepat dapat diketahui Maharaja yang menduganya sebagai salah seorang tokoh pempat pedang busan karena sudah mendapat hajaran dari ayahmu maka Maharaja tak berani gegabah bergerak. Lebih dulu ia suruh kami yang maju menyerang. Tak terduga, hanya dalam tiga jurus saja. Ujung pedang kami bertiga telah dipapasnya kutung dan dengan gerak yang luar biasa cepatnya, dia dapat menusuk alis kami. Ya, aku tahu tentang hal itu. Adalah karena mendengar suara tangisku, maka beliau agak terganggu perhatiannya dan kena di... Tanda petik. Di babat kutung kaki dan tangannya. Tetapi musuh pun terkena supit yang dihembuskan dengan mulut oleh ayah angkatmu sehingga ujung hidungnya hilang dan terbirit-birit lari ketakutan sambut Tian Watto Tiang. Lari kemana? Setelah tinggalkan tempat itu, Maharaja memeriksa lukanya dan dapatkan tidak kena racun. Tetapi nyalinya sudah rontok tak berani coba dua menghadapi panah supit dari busan. Dan lagi ia menganggap bahwa pedang aneh tentu sudah mati. Begitu pula bayi yang baru berumur beberapa bulan ialah engkau, dia anggap tak terbahaya. Kalau engkau berangkat besar tentu akan menjadi manusia liar. Oleh karena itu Maharaja pun segera mengajak anak buahnya menuju ke busan. Bukankah di tengah jalan bertemu dengan Tabib Saktili Kokoa yang disuruhnya mengobati lukanya itu? Tanda tanya. Benar. Peristiwa dalam perjalanan itu aku pun sudah mendengar dari Tabib Saktili Kokoa. Tetapi setelah masuk ke gunung busan, timbul lagi sebuah pertanyaan. Sauhyab maksudkan yang mana? Waktu Maharaja membawa Tabib Sakti bertemu dengan Paman Guruku lengan besi hati baik, mereka. Mereka mengadakan pembicaraan beberapa saat lalu Paman Gurumu memotong hidungnya sendiri diberikan kepada Maharaja. Hai, adakah Toti yang melihat sendiri peristiwa itu ya? Setiap saat aku selalu waspada. Sekali Maharaja. Suruh kami bertiga sembunyi di belakang batu besar. Tetapi diam dua aku mengisar keluar untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Ah, tetapi, Gaklui menghela nafas putus asa, mereka melakukan pembicaraan dengan ilmu menyusup suara. Mungkin, Toti yang tak dapat menangkap pembicaraannya. Tanda petik. Justru kebalikannya. Oh, Gaklui mendesuh tegang. Setiap patah pembicaraan mereka telah kudengar dengan jelas. Mungkinkah itu masih Gaklui setengah kurang percaya? Gak Sauhyab, dalam hal itu memang ada suatu lubang kelemahan. Adakah engkau tak pernah menduganya? Apakah Toti yang memperhatikan gerak bibir mereka? Tidak, tidak mungkin. Mereka berdua saat itu sama mengenakan kerudung muka tentu tak kelihatan bibirnya. Tanda petik. Memang pada saat itu aku hampir putus asa. Tetapi dalam keputusan asa itu, tiba-dua aku mendapat pikiran. Ilmu menyusup suara itu menggunakan tenaga dalam untuk memancarkannya. Betapapun saktinya tenaga. Dalam seseorang, tentulah pancaran ilmu menyusup suara itu tetap menghamburkan gelombang getaran. Kebetulan sekali barisan batu dua karang di gunung itu dapat memantulkan kumandang dari getaran suara itu. Tanda petik. Ah, aku mengerti, segera Gaklui menukas dan mengangguk. Kiranya Toti yang hendak mencari pantulan kumandang getaran itu sehingga Toti yang dapat menangkap pembicaraan mereka. Benar. Kalau begitu harap Toti yang suka memberitahu isi dari pembicaraan itu. Kumohon Toti yang mengingat semua pembicaraan itu, jangan sampai ada sepatahpun yang kelupaan, kata Gaklui dengan nada bersungguh. Tianwa Toti yang pun segera merenung dan kerahkan ingatannya untuk mengenangkan peristiwa yang lampau itu. Beberapa saat kemudian ia berkata, setelah berhadapan dengan Paman Gurumu, dan mengucap beberapa patah kata, Maharaja lalu mengajukan permintaan untuk meminta pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam. Pedang itu namun kalau tak boleh, cukup asal ia diperbolehkan untuk masuk ke dalam istana Bikiong dan melihat sejenak perwujudan pedang itu, ia sudah puas. Paman Guruku meluluskan atau tidak? Paman Gurumu memberi nasihat dengan tajam. Dan bertanya mengapa Maharaja Tio Biklui tiba-dua menghendaki pedang pusaka itu? Dia tentu berkata bohong. Maharaja mengatakan bahwa dia dicelakai orang di dunia persilatan. Dia terkena panah beracun sehingga ujung hidungnya kutung. Maka ia hendak menggunakan pedang pusaka untuk melakukan pembalasan. Tetapi Paman Gurumu tak percaya dan malah memakinya mengapa ia gemar berkelahi dengan orang. Aneh, Gumam Gaklui dengan kerutkan alis, mengapa Paman bersikap begitu baik terhadap Tio Biklui seperti seolah-olah Paman itu sudah faham akan perangai Maharaja itu. Tentulah di dalam soal itu ada rahasianya, hektometar sungguh aneh benar, demikian Gaklui menimang dalam hati. Mendengar itu Tio Biklui segera berganti nada, tiba dua Tian Watot yang berkata pula, dia mengatakan pedang Tian Lui Khoai Kiam itu seharusnya menjadi hak miliknya. Maka kalau saat itu ia datang untuk meminta, sudahlah sewajarnya. Tanda petik O-Tah Nol Dewi KZ Nol Hendra O-O Bab 32 bagian 32.3 Apakah dasarnya? Dia adalah putra dari pemilik pedang itu. Ogak Klui terkejut seperti disambar kilat. Dia benar dua tak percaya akan kata-kata itu, dia, dia, putra dari, kakek guru Kutian Wat menghela nafas dan berkata dengan suara parau. Benar, memang dia adalah putra yang murtad dari kakek gurumu. Ah, jangan terburu-buru engkau terkejut dulu. Cerita yang akan kututurkan di bagian belakang masih banyak yang menggemparkan hatimu. Maaf, buru dua Gaklui mengaturkan maaf karena berulang kali mengganggu penuturan orang. Mendengar pengakuan itu paman gurumu marah. Mereka bertengkar sampai lama. Dalam perbantahan mulut itu Maharaja telah memaparkan sebuah rahasia yang terjadi antara paman gurumu dengan mereka ayah dan putra. Rahasia itulah yang selama itu merupakan teka-teki dalam hati Gaklui. Sudah tentu ia menaruh perhatian besar sekali untuk mengetahui rahasia itu. Hatinya pun mulai tegang. Sejenak meneguk air liur dan mengatur pernapasan, maka Tianwa Totiang pun melanjutkan ceritanya lagi. Kesimpulan dari perbantahan mereka dapatlah diketahui bahwa kakek gurumu itu ternyata hanya mempunyai seorang putra yalah Tio Biklui itu. Dia seorang anak yang cerdas tetapi sayang perangainya amat ganas. Kalau dia berhasil meyakinkan ilmu silat yang sakti, mungkin dunia persilatan akan menderita malah petaka. Tanda petik. Oleh karena itu maka kakek guruku tak mau mengajarkan ilmu silat kepadanya tukas Gaklui pula. Boleh dikata begitulah. Kakek gurumu hanya memberinya beberapa dasar ilmu silat saja lalu dihentikan. Kebalikannya karena melihat muridnya si lengan besi hati baik itu jujur dan berbudi, kakek gurumu telah menurunkan seluruh ilmu kepandainya kepadanya. Bahkan rahasia dari pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam itu pun diberitahukan kepada lengan besi hati baik. Kalau begitu, Tio Bik Klui tentu penasaran dan dia tentu akan merapat pada lengan besi hati baik, minta supaya diberi pelajaran ilmu silat. Benar, kata Tianwa Totiang, sebenarnya kakek gurumu sudah memberitahu kepada lengan besi hati baik bahwa ilmu silat yang diajarkannya itu tak boleh diberikan kepada lain orang atau Tio Bik Klui. Tetapi ah, paman gurumu itu memang keliwat baik sekali hatinya. Dia sayang Tio Bik Klui seperti adiknya sendiri. Karena terus diminta oleh Tio Bik Klui, akhirnya paman gurumu tak sampai hati dan mau menurunkan ilmu kepandainya kepada Tio Bik Klui. Bahkan memberitahu juga tempat penyimpanan pedang pusaka itu. Akhirnya, tanda petik, ketahuan oleh kakek guruku Tukas Gaklui. Benar, setelah kakek gurumu mengetahui hal itu. Beliau marah sekali. Pertama, dia hendak menghukum Tio Bik Klui dulu. Pada usia 30 tahun, kakek guruku telah kehilangan istri. Sudah tentu beliau amat sayang kepada puteranya tunggal itu. Mungkin hal itu salah satu sebab. Tetapi pun dikarenakan paman gurumu memohonkan ampun untuk Tio Bik Klui dan paman gurumu bersedia untuk mewakili menerima hukuman itu seluruhnya dan rela akan mengasingkan diri di istana Bik Yong menjaga pedang pusaka itu untuk selama-lamanya. Akhirnya kakek guruku menerima permohonan paman guruku. Puteranya yang murtad itu diusir dan tak boleh menggunakan ilmu silat perguruan ayahnya, sambung Gak Klui. Ya, benar begitu, mendengar itu Gak Klui pun menghela nafas panjang dan diam dua merenung. Oh, makanya paman guru begitu baik terhadap Tio Bik Klui, kiranya mereka sudah seperti saudara. Tentang kakek guru menerima empat pedang busan sebagai murid bukan untuk menjaga paman guru melainkan takut kalau puteranya yang murtad itu tak menurut perintah dan membuat huru-hara di dunia persilatan pikirannya lebih lanjut. Tetapi, mungkin kakek guru tak suka mengatakan tentang nasib rumah tangganya yang malang atau khawatir empat pedang busan itu akan seperti paman guru. Maka kakek guru telah mengeluarkan perintah yang keras dan bengis, dalam pada ia berpikir itu, Tianwa Totiang pun berdiam diri. Sepasang matanya berkilat-kilat menatap wajah pemuda itu. Adakah dalam perbantahan itu Tio Bik Klui dan paman guru ku tak mengungkat tentang empat pedang busan tanya Gak Klui? Tidak karena rupanya Maharaja tak berani membicarakan soal itu. Sedang karena keliwat dirangsang kemarahan, paman gurumu pun tak memperhatikan soal itu, sahutian Wat Totiang. Oh, maka ketika ayahku dikurung dalam lubang batu di situ, paman guru pun tak tahu, kata Gak Klui. Lalu bagaimana kelanjutannya? Setelah lagi dengan susah payah paman gurumu menasehati Maharaja supaya jangan menimbulkan garadua dan sebagai imbalan, paman gurumu bersedia menyerahkan batang hidungnya kepada Maharaja agar Maharaja itu pulih kembali wajahnya. Asal Maharaja jangan mengungkat soal pedang Tianlui Khoai Kiam dan jangan masuk ke dalam istana Bik Yong. Sudah tentu karena tahu akan kelihayan paman gurumu, Maharaja terpaksa menerima perjanjian itu. Dia tinggalkan busan dan membuat lain rencana. Rencana apalagi tanya Gak Klui. Setelah tinggalkan busan, kecuali menduga bahwa pedang aneh tentu sudah mati, Maharaja tetap gelisah karena tak dapat menemukan tempat tinggal ketiga tokoh pempat pedang busan yang lain, termasuk ayahmu. Dia merasa selama tokoh dua pedang dari busan itu belum lenyap, tentu sukar baginya untuk merajai dunia persilatan. Pada waktu itu dia segera berunding untuk mengatur siasat dengan Wicun, murid hianat dari perguruan Kong Tongpei. Oh, Gak Klui mendesuh. Wicun menganjurkan agar Maharaja mempelajari ilmu simpanan dari kelima partai persilatan melalui diri kami. Dengan begitu kepandayan Maharaja pun bertambah lipat saktinya. Lalu siapakah yang merencanakan supaya menyamar dan memalsu sebagai diri tot yang berlima itu? Tanda tanya-tanya Gak Klui. Soal itu, sepasang mati, Tianwa tot yang berkilat-kilat dan merenung sejenak, lalu berkata pula, Aku tak begitu ingat. Karena daya pikiranku makin lemah, kesadaranku pun makin menurun. Pokoknya, mereka masing dua mempelajari suatu aliran ilmu silat dan lagi. Maharaja pun memiliki suatu ilmu sui tan yang tak dapat memberi perintah kepada kami. Adakah tot yang masih ingat akan tempat di gunung imlengsan itu? Tempat itu adalah tempat Maharaja berlatih ilmu kepandayan. Sayang otaku sudah tumpul sehingga tak ingat akan keadaannya yang pelik. Gak Klui tak putus asa mendengar jawaban Tianwa tot yang. Maklumlah, Tianwa tot yang sudah makin tua dan makin lemah ingatannya, mungkin tak ingat jelas tempat itu. Tot yang, adalah daya ingatanmu pada waktu akhir dua ini hampir hilang? Hektometer, Tianwa tot yang merenung beberapa jenak lalu tertawa, maaf, Walaupun pil dari saw hiap itu amat mustajab tetapi karena umurku sudah makin lanjut, daya ingatanku pun mundur sekali. Oleh karena itu, obat pun tak banyak menolong diriku. Ah, tak apalah, Gak Klui menghiburnya. Dalam mencita-citakan untuk merajai dunia persilatan itu, ada dua hal yang masih ditakuti Tio Bik Klui, Katanya pula, pertama, kepada Kaisar Lili Longci dan kedua kepada ayahku dan paman dua guruku. Tentang paman guruku yang kesatu, karena tak pernah pergi dari Busan, maka Tio Bik Klui pun tak menguatirkan. Untuk menghadapi tokoh dua yang ditakutinya itu maka dia memerlukan pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam. Tetapi dalam beberapa tahun ini empat pedang Busan berturut-turut telah meninggal dunia. Sedang Kaisar Persilatan pun telah pergi dari daerah Tionggoan. Kini, dunia persilatan telah dikuasai oleh si Maharaja dengan gerombolannya, lebih lanjut Gak Lui berpikir, setelah aku turun gunung untuk menumpulkan ujung pedang dari setiap musuh yang kuhadapi, terpaksa kugunakan ilmu pedang Busan. Hal itu benar dua seperti orang khas yang diberi air bagi diri Maharaja. Dan hal itu pun menimbulkan kecurigaannya bahwa empat pedang Busan itu tentu masih hidup. Maka berulang kali ia hendak menyelidikinya bahwa dengan berpura-pura menjadi orang baik dia memberi petunjuk kepada ku bagaimana care untuk mengambil pedang Tianlui Khoai Kiam ke gunung Busan. Tanda petik. Tetapi rupanya Tian maha murah dan adil. Bukan saja aku mendapat tambahan ilmu kepandayan, pun juga memperoleh pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam. Biarlah dia telah memiliki ilmu suitan pencabut nyawa yang hebat, tetapi pedang pusaka itu tetap akan dapat membasminya, berpikir sampai di situ, Gak Lui memegang kerangka pedang rat dua. Pikirannya melayang-layang tak keruan. Tian wa to tiang pun menatap wajah Gak Lui lalu pedang yang tersanggul pada bahu pemuda itu. Sesaat keadaan sunyi senyap. Rupanya Siu Mei tak enak hati kalau sebagai tetamu diam saja. Maka ia menggamit si kulengan Gak Lui. Pemuda itu terkejut dan memandang Siu Mei. Dari pancaran metu si nona taulah kalau Siu Mei mengajaknya pergi. Gak Lui anggap memang Tian wa to tiang perlu beristirahat. Tetapi sebelum minta diri, ia berkata, To tiang, tadi engkau mengatakan bahwa di antara kita berdua tiada yang berhutang budi. Baiklah, aku pun tak menyatakan terima kasih tetapi to tiang pun jangan mengingat tindakanku memberi obat itu sebagai suatu budi. Tanda petik. Baiklah, Tian wa to tiang mengangguk. Tetapi ketika Gak Lui berbangkit hendak pergi, Tian wa to tiang mencegahnya. Tunggu dulu, aku masih mempunyai sebuah pertanyaan. Gak Lui buru dua duduk kembali dan mempersilahkan paderi itu mengatakan. Sejenak batuk dua, dengan suara parau Tian wa to tiang bertanya. Beberapa sahabatku yang menderita kesukaran itu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Sahabat yang tertimpah kesukaran Gak Lui menegas. Benar. To tiang tanyakan. Wat gong ta isu dan kawan-kawannya itu? Ya, mereka senasib dengan diriku, menjadi anggauta topeng besi sampai belasan tahun maka sudah seharusnya aku bertanya tentang diri mereka. Adakah keadaan mereka? To tiang tak pernah mendengar Gak Lui balas bertanya. Pernah ku tanyakan kepada Sute dan beberapa ciang bunjin tetapi tiada seorang pun yang memberi jawaban sesungguhnya. Terus terang saja, ketika bertempur di gunung Heksan, mereka telah keliru terbunuh. Oh, saw hiap keliru membunuh mereka? Benar. Lalu apakah engkau menyesal atau tidak? Bukan melainkan hanya menyesal pun. Tanda petik. Pun bagaimana? Aku merasa berdosa. Tanda petik. Mengapa? Mereka tak seharusnya menerima kematian begitu, saw hiap. Kata-katamu itu salah. Mengapa? Gerombolan topeng besi itu telah meganas dunia persilatan. Sudah layak kalau menerima kematian. Kalau membunuh orang jahat masih merasa menyesal, biarlah aku mati saja. Tidak, tidak. Soalnya berbeda. Kalau aku memang tahu tetapi kurang hati dua. Sedang to tiang itu adalah di luar kehendak to tiang sendiri. Ah, Tianwa to tiang menghela nafas panjang, saw hiap membunuh mereka itu suatu berkah bagai keselamatan dunia persilatan. Pun bagi diri yang mati itu. Mengapa Gaklui terkejut? Apabila engkau menolong mereka dengan pil ini, setelah mereka sembuh, keadaan mereka tentu lebih menyedihkan maka lebih baik mati. Oh, Gaklui mendesuh dan gemetar. Walaupun to tiang itu mengatakan dalam banyak peristiwa yang lampau ia tak ingat tetapi ucapannya yang terakhir itu menandakan kalau ia masih ingat semua. Gaklui menimang. Daripada membantah, dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi hebat dalam hati paderi itu, lebih baik ia segera angkat kaki dari situ. Katanya, ucapan. To tiang memang benar, aku sekarang sudah mengerti dan takkan bersedih hati. Tian wa to tiang tertawa. Kemudian Gaklui menanyakan lagi adakah to tiang itu perlu beberapa anak murid untuk menjaga di situ. Tian wa to tiang mengiakan. Gaklui dan siu meiminta diri, melangkah keluar. Lebih dulu ia suruh paderi kecil untuk menjaga di situ setelah itu kedua pemuda itu lalu masuk ke dalam ruang tetamu. Tampak Tian wa to tiang menyambut dengan wajah tegang, sau hiap, bagaimana keadaan suhengku? Selamat, to tiang. Tian wa to tiang telah pulih kesadarannya kembali dan telah menerangkan banyak hal kepadaku. Tanda petik. Ah, sau hiap, engka sungguh baik sekali. Cheng Xiapei tak tahu bagaimana akan berterima kasih kepadamu seru Tian wa to tiang. Ah, harap to tiang jangan memikirkan hal itu. Silahkan to tiang masuk, Tian wa to tiang hendak bicara. Dengan gembira Tian wa to tiang segera masuk ke dalam ruangan untuk menjumpai suhengnya. Engkohlui, rasanya persoalan ini telah berakhir memuaskan. Mereka kakak dan adik seperguruan tentu, belum selesai siu mei berkata, Gaklui ulurkan jarinya untuk ditempelkan ke bibir nona itu agar jangan bicara. Tiba dua dari dalam ruang persemedian, terdengar jeritan ngeri dari Tian wa to tiang. Disusul dengan suara benda jatuh di lantai dan jeritan nyaring dari paderi kecil yang menjaga di situ. Celaka Gaklui terkejut terus lari menerobos ke dalam lagi. Tampak Tian wa to tiang terkapar dalam kubangan darah di lantai. Sedang Tian wa to tiang pun menggeletak di bawah tempat tidur. Padri kecil tegak seperti patung, tubuh gemetar dan lidah menjulur keluar. Kejut Gaklui bukan kepalang. Tetapi cepat ia menyadari apa yang telah terjadi. Lebih dulu ia memeriksa tubuh Tian wa to tiang. Dicobanya untuk memberi pertolongan dengan menyalurkan tenaga dalam tetapi ternyata to tiang itu sudah putus nyawanya. Gaklui lalu menghampiri Tian wa to tiang untuk memeriksa keadaannya. Engkau Lui, mengapakah mereka ini tanya siumai? Perlukah memberitahukan kepada yang lain? Gaklui mengatakan tak perlu. Kalau sampai terjadi sesuatu, apakah takkan menimbulkan kesulitan pada kita? Tian wa to tiang segera akan siuman. Serahkan saja bagaimana dia nanti akan mengurus. Kalau suruh lain orang masuk kemari, tentu lebih berabe. Mengapa begitu? Ootah nol Dewi KZ 0 Hendra OO, bab 32 bagian 32.4 Sambil mengurut tubuh Tian wa to tiang, Gaklui menerangkan. Menilih keadaannya, Tian wa to tiang itu tentu membunuh diri dengan memutuskan urat dua nadinya. Bagaimana sebabnya nanti tunggu setelah Tian wa to tiang sadar dari pingsannya? Dalam masalah segawat ini, aku tak berani bertindak sendiri dan kuserahkan saja kepada pihak Cheng Xiapei. Tanda petik. Tiba dua mulut Tian wa to tiang terdengar mengerang perlahan dan membuka mata. Lalu cepat dua berbangkit. Harap Chiang Bun Jin suka tenang. Kalau Chiang Bun Jin gugup, Cheng Xiapei tentu tiada yang memimpinnya, Gaklui menghibur. Sau hiap, kata Tian wa to tiang dengan nada gemetar, Su Heng ternyata sudah meninggal, aku sungguh tak percaya. Oh, to tiang tak menyaksikan kejadian itu Gaklui terkejut. Ketika masuk dalam ruang ini, Su Heng sudah terkapar di atas tempat tidur. Kalau menurut pendapatku, Tian wa to tiang telah membunuh diri. Apakah Heng kau berani memastikan ketua perguruan Cheng Xiapei itu menegas dengan nada kurang percaya? Gaklui terkejut. Buru dua ia menunjuk pada paderi kecil, serunya. Jika Chiang Bun Jin tak percaya, silahkan tanya padanya Tian Lok seperti disadarkan, ia menatap paderi kecil. Karena paderi kecil itu tetap diam saja, Tian Lok membentaknya. Engkau, engkau, mengapa tak lekas kemari dengan tersipu-sipu ketakutan paderi kecil itu segera menghampiri. Tubuhnya masih gemetar keras sehingga geraham giginya terdengar berkerutukan tetapi tak dapat mengeluarkan perkataan. Tian Lok makin marah dan hendak menamparnya tetapi Gaklui cepat mencegahnya, to tiang, harap jangan marah. Memang dapat dimengerti kalau murid to tiang itu tentu terbang. Semangatnya menyaksikan peristiwa ini. Walaupun dia mendapat tugas untuk menjaga Tian wa to tiang tetapi karena kepandainya terbatas, dia tak dapat berbuat apa dua. Makin to tiang marah, makin dia takut. Tian wa to tiang menyadari kalau dirinya keliwat rangsang kemarahan, ia segera menutup jalan darah paderi kecil itu supaya jalan darahnya lancar. Beberapa saat kemudian paderi kecil itu menangis, hatur beritahu kepada Chiang Bun, kakek guru telah meninggalkan. Pesan, bahwa ia membunuh diri sendiri. Oh, masih sempat berpesan. Ya, masih sempat meninggalkan pesan. Tanda petik. Bagaimana ucapannya? Beliau mengatakan, dosa selama 18 tahun berlumuran dosa. Sekalipun karena kesadarannya hilang dan di luar kehendaknya tetapi Tian wa to tiang tetap merasa malu untuk bertemu orang, malu kepada para leluhur partai perguruan Cheng Xiapei, malu terhadap kaum persilatan. Lalu apa lagi? Beliau mengatakan pula, setelah kembali ke gunung sekalipun kaum persilatan tak mencarinya untuk membuat perhitungan tetapi hati nuraninya tetap tak mengizinkan. Satu-satunya jalan untuk melepaskan kedosaannya hanyalah mati. Kemudian, kebetulan suhu terlambat datang kemari. Huak, mendengar itu darah Tian wa to tiang bergolak dan meluap. Ia muntah darah dan tubuhnya terhuyung hampir rubuh pingsan lagi. Untung gak kelui. Sudah bersiaga. Cepat ia ulurkan tangan memapahnya. Setelah lunglai sampai beberapa saat, akhirnya ketua Cheng Xiapei itu membuka matu dan berkata rawan, Sau hiap, aku mempunyai sebuah perkataan yang sesungguhnya masih maju mundur untuk kukatakan. Daripada terpendam dalam hati lebih baik to tiang tumpahkan saja. Obat yang engkau berikan itu, memang amat mujarab kepada orang lain tetapi setelah diminum suheng, mengorbankan jiwanya. Kalau tahu begitu, lebih baik tidak minum obat itu, gak kelui tertawa getir, soal itu memang sudah ku pertimbangkan. Lalu mengapa masih tetap memberikan kepadanya? Tanda tanya. Si umai penasaran melihat sikap ketua perguruan. Cheng Xiapei itu. Tetapi ia dapat memaklumi keadaan orang. Katanya, to tiang, engkau helui memang khawatir setelah pulih kesadaran pikirannya, suhengmu akan menyesal dan melakukan putusan pendek. Maka engkau helui pun menerangkan beberapa kali dan Tian Wato Tiang tetap menghendaki obat itu. Kurasa Tian Wato Tiang memang telah mempertimbangkan keputusan itu dengan masak dua. Dia lebih baik mati daripada kehilangan muril. Betapapun dia itu juga seorang manusia yang memiliki perasaan halus. Maka akibat daripada kematiannya itu sekali-kali bukan karena gara dua kami memberi obat melainkan karena kesadaran dari Tian Wato Tiang sendiri. Setelah merenung beberapa saat barulah ketua Cheng Xiapei itu berkata dengan nada agak menyesal, kalian benar, karena hatiku amat berduka maka sampai mengeluarkan ucapan yang tiada layak. Harap kalian suka maafkan dan perjamuan malam ini akan menjadi sebuah upacara sembahyangan arwah suheng. Tanda petik, sesungguhnya setelah dapat menghancurkan kaki tangan Maharaja para orang gagah itu sedianya akan mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan. Tetapi setelah mendengar berita kematian Tian Wato Tiang, mereka pun ikut berduka cita. Seluruh tokoh dua persilatan yang berada di gunung Cheng Xia San sama sembahyang di muka jenazah Tian Wato Tiang. Setelah sembahyang gak lui mundur ke samping. Ia memandang ke sekeliling. Tampak tokoh dua dari perguruan Bu Tong Pei, Heng San Pei, Sio Lim Si, Gobi Pei, Kong Tong Pei dan Cheng Xia Pei, memandang dengan sinar matu yang aneh. Tak berapa lama ia pun melihat si gadis cantik Yan Hang dari Busan, The Hang Lian dan Sio Mei bersama-sama sembahyang. Di belakang ketiga nona itu tampak seorang lelaki berpakaian serba putih, bersembahyang dengan berlutut di hadapan peti mati Tian Wato Tiang. Gak Lui terkejut. Ia maju menghampiri hendak menegur tetapi orang itu cepat dua melangkah keluar dari ruang jenazah. Gak Lui hendak menyusul tetapi karena orang begitu banyak, ia tak dapat cepat dua mengejar. Ketika ia menuruni batu titian, orang itu pun sudah lenyap entah kemana. Engkau Lui. Adik Lui terdengar berturut-turut dua buah suara memanggil dan Gak Lui pun cepat berpaling ke belakang. Ah, ternyata ketiga nona tadi sudah menyusulnya. Bukankah engkau hendak mencari Hai Kiam Gin tanya Sio Mei lebih dahulu? Ya, jangan buang tenaga Sia Dua. Dia sudah mengasingkan diri tak mau bertemu orang terutama dengan engkau. Apakah engkau tak memberitahu kepadanya bahwa ayahmu sudah meluluskan untuk mengobati wajahnya? Sudah kukatakan, kata Sio Mei. Lalu bagaimana jawabnya? Dia mengucapkan terima kasih kepada ayah tetapi dia tak mau berobat. Hektometer, Gak Lui mendesuh, kalau begitu beritahu padaku di mana tempat tinggalnya. Aku akan menjumpainya. Ah, perlu apa? Engkau hanya akan ketemu batu saja. Aku mempunyai urusan yang penting sekali maka. Harus bertemu muka dengan dia. Apa ketiga nona itu serempak berseru? Soal itu amat penting sekali. Mempunyai hubungan erat dengan perguruanku dan keselamatan sekian banyak orang. Aku harus berunding dengan Cici Kiam Gin. Oh, engkau tak dapat memberitahukan lebih dahulu kepada kami? Aku harus bertemu dan berunding dengan dia atau urusan itu sukar dilaksanakan sahut Gak Lui. Uh, uh, ketiga nona itu mendengu sejek, kami percaya dia tentu tak mau mempedulikan engkau lagi. Sudahlah, jangan jual mahal. Lain soal mungkin dia menolak tetapi dalam urusan. Ini dia tentu harus mempedulikan. Sudahlah jangan banyak cakap, bawalah aku kesana siumai terpaksa menurut. Sambil berjalan ia bersungut-sungut. Hektometer, bagus, kalau belum tiba di dasar sungai Hong He tentu tak puas. Kami akan melihat bagaimana engkau nanti memainkan perananmu. Setelah menyusur tikungan tak berapa lama mereka tiba di sebuah bangunan. Tempat itu sebenarnya diperuntukkan tetam wanita oleh karenanya suasananya pun sepi. Dari tutup kain jendela yang ditingkah sinar lilin, tampak sesosok tubuh tengah duduk di dalam sebuah ruang. Gak Lui duga tentulah nona Hai Kiam Gin. Sudah sampai, seru siumai, urusan meminta pintu, terserah kepadamu. Gak Lui segera melangkah maju, mengetuk pintu, Cici Gin, belum sempat ia melanjutkan ucapannya. Hai Kiam Gin sudah menyahut dengan nada sedingin es, aku tak menerima tetamu, silahkan kembali. Aku Gak Lui. Tanda petik. Ku tahu engkau ini siapa. Di antara kita berdua sudah putus hubungan, tak perlu menyebut adik lagi. Aku mempunyai soal penting yang harus ku rundingkan dengan engkau. Tanda petik. Kalau tak mau enyah, jangan menyesal kalau ku lepaskan Cek Yansin Hwe yang ganas bentak Hai Kiam Gin yang tak sabar lagi. Cek Yansin Hwe atau Api Sakti Asap Merah, merupakan senjata obat pasang yang ganas. Begitu menyentuh kulit orang tentu terbakar. Bahkan rumas pun dapat terbakar oleh obat pasang itu. Gak Lui terkejut dan mundur selangkah. Dalam pada itu, ia memperhatikan ketiga nona tadi. The Hong Lian tertawa geli, si darah Yan Hong agak kasihan dan siun mei seperti mengejeknya. Gak Lui tak mau menghiraukan mereka dan berseru pula kepada Hai Kiam Gin. Hai Kiam Gin, jika engkau masih ingat akan kematian yang mengenaskan dari ayahmu dan masih ingin membalas dendam, Kuharap engkau sadar dan mau berunding, ucapan itu walaupun tak segera mendapat jawaban tetapi Hai Kiam Gin berdiam diri tidak segetas tadi. Hal itu menandakan bahwa ia memang belum dapat melupakan soal membalaskan sakit hati ayahnya. Pedang pusaka Tian Lui Kauai Kiam sudah diberikan oleh suhumu lengan besi hati baik kepada aku. Engkau ingin melihat atau tidak tanda seru? Hektometer, Hai Kiam Gin mendengus. Besok pagi aku hendak ke Gunung Im Leng San untuk mencari musuh kita. Si umi bertiga ingin ikut. Kalau engkau suka, bawalah mereka bersama. Kalau tidak, bagaimana? Kami akan berangkat sekarang. Oh, Hai Kiam Gin mendesuh kejut, lalu apa perlunya engkau mencari aku? Pedang ini. Tanda petik. Bagaimana? Soal itu memang ada sedikit liku dua yang harus kurundingkan dengan engkau. Jika engkau tak melupakan pemberian ajaran ilmu pedang busan itu, seharusnya engkau mau menemui kami untuk berunding. Kembali Hai Kiam Gin berdiam diri. Beberapa saat kemudian terdengar ia berkata dengan agak gemetar, Masuklah ketika gak Lui masuk ke dalam kamar itu, ketiga nona tercengang. The Hong Lian leletkan lidah, aneh sekali. Mengapa engkau Lui ingin berunding dengan seorang nona yang begitu dingin? Apakah yang hendak dirundingkan? Sudahlah, jangan bicara. Mungkin kita dapat mendengarkan pembicaraan mereka, seru sumi. Tetapi betapapun ketiga nona itu berusaha untuk mendengarkan pembicaraan mereka, namun tetap tak mendengar suatu apa. Rupanya gak Lui dan Hai Kiam Gin menggunakan ilmu menyusup suara. Beberapa saat kemudian, gak Lui berpaling dan mempersilahkan ketiga nona itu masuk. Gak Lui memperkenalkan mereka kepada Hai Kiam Gin dan menuturkan riwayatnya masing dua. Tachi bertiga tentu sudah mahir mempelajari ilmu pedang busan itu tiba dua Hai Kiam Gin mengajukan pertanyaan. Ah, kami ingat pelajaran itu. Bagus, seru Hai Kiam Gin. Ia segera menguraikan tentang kehebatan dari keempat pedang apabila serempak bermain dalam ilmu pedang. Perguruan busan adalah siumai yang cepat dapat menyelami keadaan, serunya. Kami masing dua telah mempelajari sebuah jurus dari ilmu pedang busan. Apabila kita berempat bergabung, tentu dapat membantu engkau Lui membasmi musuh. Bukankah tujuan ke Gunung Im Leng San itu juga dengan begitu? Ini, kata Hai Kiam Gin tersekat, ia tampak ragu dua. Untuk memberi keterangan. Adalah gak Klui yang melanjutkan, soal itu tidak benar seluruhnya begitu. Walaupun ilmu pedang istimewa tetapi harus dilihat bagaimana kepandayan masing dua. Engkau maksudkan kepandayan kami masih dangkal sehingga tak dapat menghadapi musuh. Menurut tingkat kepandayan, kalau ini memang tak terpaut banyak satu dengan lain. Dan kali ini kepergian kita ke Im Leng San itu bukan semata dua hanya menghadapi musuh, tetapi menghadapi. Siapa? Menghadapi pedang pusaka Tian Lui Koai Kiyamo ketiga nona itu serempak mendesuh kaget. Yan. Hang si darah cantik dari busan cepat tertawa. Adik Lui, mungkin dahulu kakek gurumu khawatir kalau pedang itu sampai jatuh ke tangan orang lain maka ia telah siapkan rencana begitu. Tetapi sekarang pedang sudah berada di tanganmu, mengapa masih takut lagi? Dengan wajah bersungguh gak Klui menjawab, pedang itu memiliki tenaga iblis. Mudah dimainkan tetapi sukar ditarik kembali. Untuk lain orang mungkin tak tahu tetapi engkau tahu jelas sekali. Tentu, sahut Tian Hong. Ia teringat akan cerita ibunya bahwa pedang itu memang sukar dikendalikan sehingga telah melukai banyak sekali murid dua perguruan bukau. Ia menggigil dan bertanya, adakah engkau menghendaki kami menghadapi engkau? Tanda petik. Bukan menghadapi tetapi menjaga. Tidak, tidak, tidak seru Yan Hong dan kedua nona lainnya dengan serempak. Rupanya hanya Hai Kiam Gin yang dapat mengetahui inti sari dari ilmu pedang dari perguruan busan itu. Boleh dikata tiga dari empat jurus ilmu pedang itu hanyalah untuk memapas, mencongkel dan menjatuhkan pedang itu dari tangan orang. Hanya jurus hawa pedang menembus malam, benar dua berbahaya. Pun apabila orang dapat menguasainya juga takkan melukai orang. Dengan pertimbangan itulah maka ia dapat menerima permintaan Gak Lui. Gak Lui menguraikan inti sari dari ilmu pedang itu dan kedua menggunakannya untuk memukul lepas pedang Tian Lui Kauai Kiam. Demikian hampir setengah hari memberi pelajaran, akhirnya Gak Lui dapat menjelaskan ketiga nona itu sehingga mereka mau meluluskan permintaannya. Hanya Yan Hang yang tetap berkeras kepala tak setuju. Otah Nol Dewi Kazet Nol Hendra Owo. Bab 32 bagian 32.5 Tachian, kata Gak Lui agak kurang senang. Engkau adalah pewaris dari perguruan Bukau. Masakan engkau tak ingat akan peristiwa kakek guru dahulu. Mengapa engkau masih berbanyak hati dan kukuh? Ya, sudah tentu aku ingat tetapi pedang dan golok. Itu tidak bermata. Apabila sampai melukai engkau. Tanda petik. Mendengar itu Hai Kiam Ging cepat menyelutuk, di dalam memainkan pedang, titik beratkan pada pertahanan dan kurangkan serangan. Bukankah tadi dia sudah mengatakan? Ya, memang dia sudah mengatakan dan aku pun sudah mendengar jelas, sahut Tian Hong. Kalau begitu tak perlu cemaslah. Apalagi jurus hawa pedang menembus malam itu merupakan jurus. Yang terakhir, kemungkinan tak perlu digunakan lagi, cici menjamin? Tak perlu menjamin. Jurus itu engkau yang menerima pelajarannya. Engkau dapat bergerak menurut keadaan. Eh, bukankah tadi telah disepakatkan, bila Gak Lui tak dapat mengendalikan pedang pusaka itu, kita berempat harus serempak mengepungnya? Mengapa sekarang cici mengatakan lain? Ah, bukan begitu. Kita berempat harus membentuk diri seperti tembok pedang. Lebih dulu membendung keganasan pedang itu lalu kita gunakan jurus menjolok bintang memetik bintang atau membelah emas memotong kemala, memapas jatuh pedang itu dari tangannya. Kalau gagal baru kugunakan jurus hawa pedang menembus malam itu, bukan Yan Hang cepat menyelutuk. Kukira, kata Hai Kiam Gin, tokoh sakti kalau bertempur, dalam sekejap saja sudah dapat diketahui menang kalahnya. Oleh karena itu jurus keempat itu mungkin tak perlu engkau keluarkan. Dan ingat, walaupun sebuah jurus ilmu permainan itu hebat, tetapi pun harus mengandalkan tingkat tenaga orang itu. Tanda petik. Hektometer, kalau begitu engkau anggap tenaga kepandaianku ini yang paling lemah sendiri di antara kita berempat ini. Sekalipun aku menyerang juga tak sampai melukai adik Lui, cepat Yan Hang merangkai kesimpulan sendiri. Hai Kiam Gin diam saja tak mau meladani Yan Hang yang sedang marah itu. Apalagi Siu Mui dan The Hang Lian saling bertukar pandang seperti menyetujui. Pernyataan Yan Hang. Melihat itu Gak Lui tak sabar lagi. Segera ia berkata kepada Yan Hang, Tachi Yan, katakanlah. Engkau ingin membalas dendam sakit hati atau tidak? Adik Lui, aku ingin sekali menuntut balas, jawab Yan Hang, dan ku harap engkau berhasil membalas sakit hati kepada musuh. Dengan mengertak gigi Gak Lui berkata, demi memikirkan perasaanmu terhadap ibumu, terpaksa aku tak dapat mengelabungi engkau lagi. Ih, dalam soal apa engkau mengelabungi aku tanya Yan Hang agak kaget. Yang menipu dan mencuri ilmu kepandaian bukau dari ibumu, bukan lainnya lah Maharaja Tio Bik Lui itu sendiri, mendengar itu seketika pecahlah tangis si Nona. Dengan gemetar ia berseru, mengapa engkau tak mengatakan dari dulu? Karena tiada sempat dan kedua kali demi menjaga agar engkau jangan menempuh bahaya. Tidak, tidak peduli bagaimana, aku hendak mencarinya dan membuat perhitungan hendak. Kucincang tubuhnya. Tetapi kepandainya engkau tentu sudah mengetahui sendiri. Apalagi ditambah dengan beberapa ilmu yang istimewa itu, kecuali dengan pedang pusaka Tian Lui Khoai Kiam, tak mungkin dapat menundukannya. Hanya saja apabila menggunakan pedang pusaka itu harus mempunyai persiapan agar jangan menimbulkan akibat yang membahayakan lain orang. Jika engkau benar dua hendak melakukan pembalasan, engkau harus meluluskan permintaanku. Kalau tidak, tanda petik, bagaimana, aku tak akan membawa kalian semua. Kalau tak dapat menguasai pedang pusaka itu, lalu bagaimana, toh gunung imblengsan itu sunyi lantara, setelah membunuh musuh, aku akan mencari daya kalau perlu. Hanya orang dan pedang itu harus hancur bersama agar jangan menimbulkan dosa berdarah pada lain orang. Tanda petik. Jangan. Jangan Yan Hang menjerit kaget. Dia tak tega kalau pemuda itu sampai celaka. Tetapi ia pun tak sampai hati untuk bertempur mengepunggak Lui. Ah, di dunia ini memang penuh dengan soal kesukaran dan penderitaan, Tiba dua Hai Kiam Gin berkata dengan nada dingin, dalam soal hubungan asmara saja adik Lui belum dapat memutuskan, sekarang akan bertambah dengan soal pembalasan sakit hati. Dalam soal pembalasan ini, aku memang wajib mengambil bagian dan harus membantu sekuat tenaga. Yang dibutuhkan adik Lui, bukan bantuan tenaga untuk menghancurkan musuh. Melainkan apabila selesai menghancurkan musuh, pedang Tian Lui Kauai Kiam itu akan membuas dan membunuh orang lain. Nah, keadaan itulah yang memerlukan tenaga kita untuk mengatasinya. Kecuali kita memang menghendaki dia, supaya binasa bersama pedang pusaka itu. Ucapan itu telah menggetarkan sanubari ketiga nona yang lain. Serempak mereka berkata dalam hati, rela menempuh bahaya daripada membiarkan Gak Lui akan binasa bersama pedang Tian Lui Kauai Kiam. Akhirnya dengan air mata bercucuran, Yan Hang menerima permintaan Gak Lui. Gak Lui serasa terlepas dari himpitan batu besar. Ia memandang dengan penuh rasa terima kasih kepada Hai Kiam Gin. Nona itu tundukkan kepala. Dua butir air mata menitik turun dari pelupuknya. Setelah perundingan selesai, Hai Kiam Gin mengantar keluar tetamunya lalu seorang diri masuk ke dalam kamarnya. Si Umei bertiga pun kembali ke dalam kamar dan tidur. Gak Lui masih mundar-mandir dalam paseban markas Cheng Xiapei. Di ruang sebah yang peti mati Tian Wato Tiang masih terdengar para anak murid Cheng Xiapei membaca kitab suci, memanjatkan doa untuk arwah Tian Wato Tiang. Kemudian ia ke ruang samping dan duduk bersemedi. Entah berapa lama, tiba-dua ia terkejut bangun. Saat itu hari sudah terang tanah tetapi yang mengejutkan Gak Lui yalah suara hiruk pikuk yang menggema dalam ruang paseban besar itu. Cepat ia melangkah keluar. Suara hiruk pikuk makin nyaring. Seluruh markas seolah-olah tergetar. Cepat ia mencari Hai Kiam Gin dan ketiga Nona lainnya untuk diajak berangkat Im Leng San. Tetapi ketika ia melangkah keluar, kejutnya bukan kepalang. Hidungnya terbaur angin berbau anjir ialah bau dari bangsa ular. Hai, dari manakah sekian banyak ular itu? Sekalipun gunung ini ada ularnya, juga tak bergolak seperti ini pikirnya terus hendak mencari Siu Mei. Baru beberapa langkah, ia berpapasan dengan Tian Lok To Tiang Ketua Cheng Xiapei. Dilihatnya Ketua Cheng Xiapei itu tengah bingung sembari memberi petunjuk kepada anak murid untuk mengelompok jadi satu. Ratusan anak murid Cheng Xiapei itu sama menghunus pedang, ujungnya ditunjukkan ke tanah. Met mereka pun memandang ke tanah dengan ketakutan. Melihat itu Gak Lui cepat melesat ke hadapan Tian Lok To Tiang. Sau hiap, kemanakah hengkau ini? Mengapa sampai lama tak dapat ku carimu, seru Tian Lok To Tiang? Aku sedang duduk bersemedi di ruang samping. Tolong tanya, apakah yang terjadi? Ular, barisan ular telah menyerbu markas di gunung Cheng Xia San sini. Murid dua dari parta dua persilatan yang sedang tidur banyak yang digigit terluka, bahkan mati. Lalu dimanakah para Chiang Bun Jin? Berada di sekitar gunung ini memberi petunjuk kepada anak muridnya menghadapi serangan ular. Oh, banyakkah jumlahnya ular itu? Tak dapat dihitung banyaknya. Markas Cheng Xia Pei mungkin akan penuh Gak Lui terkejut. Karena ia pernah makan rumput hiangcoh, ia tak takut kepada bangsa ular. Tetapi ia tahu bagaimana kelihayan bangsa ular itu. Bagi orang persilatan yang belum tinggi kepandainya tentu tak dapat melawan. Diam dua ia heran siapakah tokoh yang mampu memerintahkan barisan ular untuk menyerang markas Cheng Xia Pei itu. Tiba dua ia teringat bahwa di antara yang datang ke Cheng Xia San itu terdapat juga partai pengemis daerah selatan. Pemimpinnya si pengemis ular yang termasyur itu memang hendak melakukan pembalasan sakit hati atas musuh yang telah membunuh pengemis jahat. Ketua partai Kek Pang seorang ahli menghadapi bangsa ular beracun. Sekarang ini dia berada di mana? Di bagian selatan gunung. Tetapi menurut katanya, ia mungkin tak mampu menghadapi serangan sekian banyak ular ini. Kewalahan? Ya, sahut ketua Cheng Xia Pei. Lalu dimanakah adikku Syun Mei itu? Dia sih mempunyai daya. Saat ini sedang mempertahankan di bagian muka gunung dan hendak mencari Sau Hiap. Kalau begitu harap Toti yang menjaga di ruang paseban ini, aku hendak mencarinya. Sepanjang jalan Gaklui melihat anak murid partai persilatan masing dua membentuk diri dalam barisan, menggunakan senjatanya untuk menghalau serangan barisan ular-ular. Tetapi ular dua itu pun lincah dan gesit sekali sehingga masih ada yang dapat meloloskan diri. Gaklui percepat larinya. Ia lepaskan hantaman untuk menghancurkan barisan ular itu. Tetapi di luar markas, kawanan ular itu makin banyak jumlahnya. Tokoh dua silat yang berilmu tinggi terhambat di tengah barisan ular. Mereka mengamuk dan membabat kawanan ular itu. Tetapi asal sedikit tayal saja tentu ada yang digigit ular. Dan begitu orang itu rubuh tentu terus dibuat pesta oleh kawanan ular. Dalam beberapa kejap saja, tubuh orang itu habis dagingnya dan tinggal merupakan seperangkat tulang tengkorak. Dalam perjalanan itu tak sedikit Gaklui menolong beberapa orang. Tetapi ketika hampir tiba di pintu markas, ternyata di situ sudah merupakan seperti lautan ular. Melihat itu Gaklui segera gunakan pedangnya untuk mengamuk. Bum, 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 pedang pusaka Tianlui koai kiam dan pukulan, menyiak sebuah jalan darah. Dan saat itu ia sudah berada di luar pintu besar. Di dalam lingkaran hanya seluas tiga tombak tampak seorang tokoh menggunakan senjata aneh, sebuah payung besi dan sebuah kipas besi. Bagaikan angin puyuh yang menderu-deru, orang itu mengamuk sehingga tiada seekor ular pun yang mampu menyusup dekat. Sebun Sian Seng, berhentilah. Akulah yang datang seru Gaklui serentak. Karena tahu ular tak dapat masuk, Sebun Sian Seng hentikan gerakannya. Dan saat itu Gaklui pun menyelingap mendekatinya. Sau hiap, aku sudah terkepung oleh kawanan ular jahat. Sungguh tak nyana kalau aku benar dua merasa kewalahan menghadapi mereka, Sebun Sian Seng tertawa hambar. Kalau Sian Seng tak kuat, bolehkah aku memberi bantuan? Tanya Gaklui. Tak usah. Tadi gadis ular Syumui sudah menghampiri kemari dan memberikan rumput wangi kepadaku. Oleh karena itu aku dapat terlindung dari bahaya maut. Di mana dia sekarang menyusur lamping gunung, mengapa? Dia percaya beberapa ketua partai persilatan tentu serupa keadaannya dengan diriku. Maka dia hendak mencari mereka untuk membagikan rumput wangi itu. Marilah kuantar Sian Seng ke dalam markas, di sana keadaannya lebih aman. Juga tak perlu sahut sebun Sian Seng, Kalau tak dapat membasmi orang yang melepaskan ular itu, dalam setengah hari saja di luar dan di dalam markas tentu akan dibanjiri ular. Maka lebih baik aku tetap berada di sini. Kalau musuh hendak menyerang ke atas, aku dapat menahannya, Gaklui anggap pernyataan tokoh itu beralasan juga. Maka ia minta diri dan menuju ke arah yang ditunjukkan sebun Sian Seng untuk mencari Siu Me'i. Tetapi sampai melingkari gunung, tetap ia tak berhasil menemukan Siu Me'i. Yang dijumpainya hanyalah beberapa ketua partai persilatan. Mereka ada yang bersembunyi dalam guha ada yang di atas dahan pohon dan ada pula yang keadaannya serupa dengan sebun Sian Seng tadi ialah terkurung di tanah datar. Adalah karena makan rumput wangi pemberian Siu Me'i, mereka dapat bertahan dari serbuan ular. Tak berapa lama tibalah ia dibalik gunung. Terdengar desis gemuruh dan bau yang anyer sekali dari sebuah dinding tinggi yang terdiri dari beribu ekor ular. Di depan tembok ular itu tampak dua sosok tubuh, seorang tua berambut putih dan seorang nona cantik sedang berputar-putar. Orang tua itu ternyata ong tingga ketua keipang dan si nona ialah Siu Me'i. Mulut Siu Me'i bersuit perlahan untuk menghalau ular sedang kedua tangannya bagai orang menari-nari. Sepasang ular kecil yang menghias tangannya itu pun bergeliatan mematuk musuh. Ular yang betapa besar dan berbisa, apabila tersentuh oleh sepasang ular kecil dari Siu Me'i itu tentu jatuh ke tanah dan mati. Walaupun kedua orang itu sibuk membasmi serangan ular tetapi karena jumlah barisan ular itu terlampau banyak maka sukarlah bagi keduanya untuk menghancurkan semua. Melihat itu Gaklui terus maju menghampiri. Sau hiap, seru ong tinggak dengan girang seraya membuka jalan untuk Gaklui. Siu Me'i pun bukan kepala girangnya. Engkau Lui, kebetulan sekali engkau datang. Rumput wangiku sudah habis ku bagi-bagikan. Rupanya di belakang barisan ular itu ada orang yang memberi perintah. Aku kewalahan untuk menghalau mereka, harap engkau cari daya. Sejenak berpikir, Gaklui berkata, tentulah perbuatan si pengemis ular itu. Apakah engkau melihatnya? Tidak, sahut Siu Me'i, aku sibuk dengan serangan ular sehingga tiada perhatian ke situ. Kemudian Gaklui bertanya kepada ketua Kaipang. Pun ketua partai pengemis itu menyatakan tak melihat orang itu. Ia menambahkan keterangan, pengemis ular itu memang misterius dan hebat dalam ilmu menundukkan ular. Andai Nonali tak berada di sini, tulang dua ku tentu sudah dimakan kawanan ular jahat itu. Tanda petik. Melihat kedua ahli menundukkan ular itu kewalahan juga, terkejutlah Gaklui. Ia memandang kesekeliling penjuru. Ah, empat penjuru hanya lautan ular berbisa. Tetapi tiba dua matanya tertarik pada seekor benda yang aneh. Besarnya sepelukan tangan orang, panjang satu setengah meter. Kaki dan kepala sama besarnya sehingga mirip seperti sebuah tiang daging. Cepat Gaklui menduga sesuatu. Ia berseru kepada Syumei. Ikut aku dengan pedang pusaka Tianlui Hoaikiam ia terus mendahului menerjang barisan ular. Dalam dua tiga kali loncatan ia sudah tiba di atas batu karang itu. Rupanya ular aneh yang bergeliatan di atas karang itu tahu juga akan gelagat yang berbahaya. Ular itu membalikan badan melorot turun. Tetapi terlambat. Sekali loncat, kaki Gaklui pun sudah menginjak perut ular itu. Ular aneh itu melengkung tubuhnya, tiba dua menyemburkan cairan air racun. Tetapi tubuh Gaklui sudah kebal dengan racun ular. Ia keraskan injakannya sehingga ular aneh itu menjerit-jerit kesakitan dan tiba dua dapat meratap, Tuan, ampunilah jiwaku. Siapa yang engkau sebut tuang itu dengan marah Gaklui perhebat kakinya sehingga mulut orang itu menyembur darah segar. Ootah 0 Dewi KZ 0 Hendra Owo. Bab 32 bagian 32.6. Sau hiap, sau, hiap ampunilah jiwaku. Orang itu merintih-rintih minta ampun. Rupanya engkau ini anak buah si pengemis ular, seru Gaklui seraya gunakan ujung jari untuk menggurat tubuh ular itu, berat, kulit ular pecah dan tampaklah sebuah wajah menyeringai kesakitan dari seorang pengemis. Ya, ya, dengan napas terengah-engah, orang itu mengangguk. Lekas bilang, di mana dia sekarang sembunyi di tengah tembok ular itu. Bangun bentak Gaklui, bawa aku kesana. Baik, baru orang itu mengucap, tiba dua di udara meluncur seekor ular kecil yang terus menyambar dan menggigit tenggorokannya. Orang itu mengaduh tertahan terus rubuh ke bawah batu karang. Gaklui mencetik ular kecil itu tetapi dengan gesit ular itu terbang hendak menyambar muka Gaklui. Untunglah pada saat itu sepasang ular dari syumui sudah melayang tiba. Pada lain kejap, ular kecil itu pun sudah rubuh di tanah dan tak berfernyawa lagi. Serempak dengan hancurnya ular kecil itu, dari dalam binding ular, muncullah seorang manusia aneh yang berwajah menyeramkan sehingga Gaklui sendiri sampai menyurut mundur selangkah. Dengan seksama diperhatikannya manusia aneh itu atau si pengemis ular. Rambut terurai, dada dan kaki telanjang. Tulang sekeras baja, tubuh hampir tak tampak berpakaian kecuali dililit oleh belasan ekor ular. Heh, 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 heh pengemis ular mengekeh. Karena tertawa, tubuhnya tergetar dan ular dua pada tubuhnya itu pun ikut bergeliatan memagut-magut ke muka. Melihat itu syumui marah sekali. Ia terus hendak menggerakkan sepasang ular Kim Giok untuk membinasakan orang itu. Tetapi Gaklui mengicupkan mata menjegahnya. Pikirnya, kalau terus dibunuh tentu tak dapat mempergunakan orang itu mengenyahkan barisan ular. Setelah puas tertawa, pengemis ular dengan Jumawa berseru kepada ketua partai pengemis, Hai orang Siong, bukankah kita sudah setuju membagi wilayah? Mengapa engkau masih berani datang kemari? Kalau hari ini engkau mati di sini, jangan engkau sesalkan diriku. Tanda petik. Tutup mulutmu bentak Gaklui marah. Di hadapanku, jangan engkau jual lagak. Pengemis ular tertawa mengekeh, budak sigak. Jangan engkau berlagak seperti tuan besar. Adik seperguruanku si pengemis jahat yang engkau bunuh itu, harus engkau bayar dengan jiwamu. Apakah engkau mampu ejek Gaklui? Pengemis ular deliki mata, budak, jangan bermulut tajam. Dengan ilmu silat, memang aku tak dapat menghadapimu. Tetapi kalian telah masuk dalam perangkap si Maharaja. Jiwa dari sekalian tokoh dua perguruan silat yang berada di gunung ini, berada dalam tanganku. Engkau kira aku tak berani membunuhmu. Kukira engkau tak berani karena engkau tentu tak mampu membasmi kawanan ular ini. Engkau menghendaki syarat ha, ha, cerdik juga engkau. Katakanlah saja, apa yang engkau maukan. Sudah tentu, pengemis ular itu tertawa tawari yang sambil memandang ke arah ketua Kepang dengan meti mengejek. Setelah itu ke arah siul mei. Pandang matanya pun berubah. Di samping memuji akan kecantikan nona itu, pundam dua gentar melihat sepasang ular maut yang menghias tangan nona itu. Kemudian pengemis ular alihkan matanya kepada Gaklui. Terhadap pemuda itu, benar dua ia menaruh kewaspadaan yang luar biasa. Kalau mau bicara, lekas. Jangan pelintat-pelintut macam begitu. Oh, apakah melihat saja tidak boleh. Untuk mencabut jiwamu, adalah semudah membalikan telapak tanganku bentak siul mei. Rupanya gentar juga pengemis lu mendengar bentakan si nona yang garang itu. Segera ia menyahut, syaratku itu amat sederhana. Apa? Berikanlah pedang Tianlui Kauai Kiam itu kepadaku. Oh lalu syarat yang kedua seru Gaklui. Engkau Lui, jangan meluluskan permintaannya itu. Pusaka perguruan merupakan benda yang pentingnya, ku tahu, sahut Gaklui. Syarat yang kedua itu pun juga mudah saja. Asal. Budak perempuan itu mau menyerahkan sepasang ular mustikanya kepadaku, jadilah. Syarat yang ketiga yang ketiga. Ya, benar pengemis ular itu kecupkan mat melirik. Ke arah ketua partai pengemis lalu tertawa sinis, lain dua soal aku dapat menyelesaikan sendiri, tak perlu kalian ikut campur. Tanda petik. Kalau begitu engkau sudah tak ada syarat lain lagi tidak ada. Tetapi dengan apa engkau hendak memberikan imbalan untuk pedang Tianlui Kauai Kiam dan sepasang ular mustika itu? Oh, engkau masih menghendaki barang penukarnya. Tanda tanya. Sudah tentu pengemis ular terkesiap. Belum. Sempat ia membuka mulut, si Umei pun sudah menyelutuk. Engkau Lui, mengapa engkau mau berunding dengan orang itu? Dia kan manusia tanpa Chengli. Gak Lui tertawa rawan, jangan cemas. Memikirkan keselamatan jiwa tokoh dua persilatan di gunung ini, terpaksa aku harus berunding. Tanda petik. Sudahlah, Budak Sigak, terus terang ku beritahu kepadamu. Kedua benda itu memang yang ku kehendaki. Soal imbalannya, jangan engkau menuntut apa dua dari aku. Tanda seru. Kalau kedua benda itu sudah kuserahkan, apakah engkau mau mengunduran kawanan ular itu? Ini. Pengemis ular tersekat meragu.